Intro Halo semuanya dan lapar Sekarang kita punya video yang baru Yang saya ceritakan dari Berapa? Seminggu yang lalu? Dua minggu yang lalu? Jadi kita sekarang ingin mengajak kalian semuanya Untuk belajar sama-sama Belajarnya tentang apa? Jadi gini, kalau dari dulu Dari tahun berapa ya? Dari tahun 2003 Eden sudah sering untuk mengedukasi Klien-klien yang datang ke Eden Misalnya mereka ingin pesta Modelnya seperti apa? Maju di sini kan? Modelnya seperti apa? Tamunya judulnya berapa? Bentuk pestanya itu Prasmanan atau mejaan Kemudian gayanya santai Gayanya kekeluargaan Gayanya intimate Bermacam-macam bentuk pesta Kita ini memberikan saran-saran Yang sesuai untuk kebutuhan pesta Masing-masing klien kita Yang pasti berhubungan dengan Venue-venue yang ada di Surabaya Khususnya di Surabaya Bahagia yang pertama kali akan kita review Apa-apa saja yang Ada di dalam gedungnya Misalnya fasilitasnya Berapa kapasitasnya Berapa luasnya Apa yang kalian dapatkan Dan seberapa Seberapa Besar ukuran panggungnya Kursinya Itu semua yang pertama Yang pertama adalah hotel Fasa Surabaya Yang hotel ini spesialnya Belakangan ini kita sangat cering Mendekor di sini Mendesain di sini Karena di sini ini punya beberapa ruangan Seperti umumnya hotel-hotel di Surabaya Fasa ini punya restoran khusus Yang untuk Chinese Chinese set menu Kemudian punya untuk buffet Kemudian punya ballroom kosongan Grand ballroom Dan Grand ballroom yang megah maksud saya ya Kemudian juga punya Ballroom dengan ukuran kecil Yang sering disebut dengan Meeting room sebetulnya Oh Dan yang lebih spesial Hotel ini punya chapel Di atas Itu yang tidak semua hotel punya Oke Seperti apa Kita masuk dulu ke lobbynya Kemudian pelan-pelan Saya akan ajak kalian melihat Satu persatu Bagian dari venue di Fasa ini Bisa juga disebut Ini adalah Review jujur Review jujur Wedding venue di Surabaya Dari pengalaman Ingat ya Ini semua adalah Dari pengalaman kita sendiri Dari pengalaman saya sendiri Sebagai artistic event stylist Dan art director Dari Eden Design Jadi semuanya murni adalah pendapat Pribadi Saya Dan dari pengalaman saya Selama Bersama dengan Eden Design Selama 5 tahun Pakai ngitung 16 tahun Selama 16 tahun Yuk Masuk yuk Jadi sekarang kita sedang berada di lobbynya Lobbynya ini seperti biasa Umumnya lobby hotel Pasti kelihatan mewah itu Kemudian yang sebelah sana itu ada front desk Atau bagian reception Dan di sebelah sini Biasanya saya sering meetingnya di sebelah situ sih Itu ada lobby lounge Oke Hotel ini Hotel Farsa ini Punya Tempat pesta ada Mulai dari 209 dining Yang ada di lantai 2 Kemudian ada Ballroomnya Grand Ballroomnya Yang Bisa berisi sampai 2000 orang Untuk pesta besar Pesta prasmanan Kemudian ada Di lantai M Atau M floor Itu ada Coral room Yang saya ceritakan tadi Yang bisa dijadikan tempat untuk pesta Kids birthday Atau suite 17 birthday Atau untuk sekedar Christmas celebration Seperti yang tahun lalu kita dekor Tapi Jadi bisa berasa Seperti di ballroom Tapi tidak terlalu besar Dan tidak terlalu tinggi Sehingga Dekor yang dibutuhkan Juga mengimbangi Komposisi dari ballroomnya itu sendiri Oke Kemudian Oh Yang spesial Ada chapelnya di atas Namanya Chapel aviosa Saya sudah menghafal Chapel aviosa Oke Pertama Saya juga sebetulnya Ingin menunjukkan ke kalian Semua Ada satu tempat yang menarik disana Tapi itu tidak untuk Dijual untuk kayak Party Atau untuk pesta Begitu Cuma saya ingin perkenalkan aja Karena itu Brazilian barbecue Tempatnya Untuk Brazilian barbecue Kita lihat logo sama namanya Kita cuma boleh intip-intip disini Ngintip boleh Ya ngintip boleh Yes Ayo sini Jadi ini logonya Logonya udah keren Banteng Banteng atau bull Dan namanya Camas Agak susah bacanya Camas Brazilian Curascaria Betul gak ya Curascaria Curascaria Camas Brazilian Curascaria Ini Forbidden for Kids Jadi gak boleh Untuk anak-anak Karena tempat ini Menyajikan Bukan menunjukkan apa ya Tapi tempat ini Makanannya apa semua Dikemas dengan Cahaya Ada Ada menggunakan Daging yang besar Kemudian pisaunya juga besar Jadi tempatnya Tidak cocok Untuk membawa Anak-anak Apalagi kalau anak-anak Berlarian kesana kemari Kurang Family friendly Jadi lebih ke Untuk orang dewasa Untuk hang out Bersama teman-teman Mendengarkan live music Seperti itulah Tempatnya Ngintip-ngintip yuk Disini Yang menarik adalah Ada open kitchennya Tuh open kitchennya Tadi yang baru saja Kita perlihatkan Disana Segala kegiatan Masak-memasak Akan terlihat Itu Kekinian banget Menyenangkan Kalau kita makan Dan kita bisa melihat Bagaimana mereka Memasak disana Kemudian Betapa bersihnya Tempat memasaknya Itu adalah Nilai plus Buat sesuatu tempat makan Buat sebuah Restoran Begitu Dari sana juga ada Bar-nya Dan di sebelah Kanan saya Ini ada Buffenya Jadi disini Yang sering Yang sering mengadakan Acara disini adalah Misalnya kayak Personal birthday Private birthday party Tapi yang tidak Berdekor pastinya Mereka hanya Ingin kumpul-kumpul Hangout bersama teman-teman Kemudian makan-makan Nikmati Acara ulang tahun mereka sendiri Misalnya sekitar 30 orang 35 orang Disini bisa muat 136 orang Gitu Dan juga acara-acara Misalnya Arisan Arisan Ibu-ibu Arisan Ibu-ibu yang Yang berkelas Yang gaul Pastinya Seperti itu Kita lihat Ini Interiornya menarik sekali Semuanya Memberikan kesan Exotis Kemudian Modern Dan warm Sekaligus Jadi bagus sekali Nah ini adalah Plating untuk Buffenya Kemudian Yang paling saya suka juga Selain yang di depan sana tadi Background di belakangnya Itu loh Itu kan seperti Gambar Uang kertas Jadi Bagus sekali Penggabungan Gaya desainnya Di pojok sana Juga ada tempat yang Spesial Yang bisa untuk Makan Beberapa orang ya Satu Dua Dikian Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Untuk sepuluh orang Eh kita lihat kesana Di atas Sini Sudah Oke Nah Di sini Yang menarik adalah Ada open kitchennya Itu open kitchennya Tadi yang baru saja kita Perlihatkan Di sana Segala kegiatan Masak-memasak Akan terlihat Itu Kekinian banget Gitu loh Menyenangkan Kalau kita makan Dan kita bisa melihat Bagaimana mereka memasak Di sana Kemudian Betapa bersihnya Tempat memasaknya Itu adalah Nilai plus Buat satu tempat makan Buat Sebuah restoran Begitu Dan sana juga ada Bar nya Dan di sebelah Kanan saya Ini ada Buffenya Jadi di sini Yang sering Yang sering mengadakan acara Di sini adalah Misalnya kayak Personal birthday Private birthday party Tapi yang tidak berdekor Pastinya Mereka hanya ingin kumpul-kumpul Hangout bersama teman-teman Kemudian makan-makan Nikmati Acara ulang tahun mereka sendiri Misalnya sekitar 30 orang 35 orang Di sini bisa muat 136 orang Gitu Dan juga acara-acara Misalnya Arisan Arisan ibu-ibu Arisan Ibu-ibu yang Yang berkelas Yang gaul Pastinya seperti itu Kita lihat ini Interiornya menarik sekali Semuanya memberikan kesan Exotis Kemudian modern Dan warm sekaligus Jadi bagus sekali Nah ini adalah Plating untuk bubainya Kemudian Yang paling saya suka juga Selain yang di depan sana tadi Background di belakangnya itu loh Itu kan seperti gambar Uang kertas Jadi Bagus sekali penggabungan Gaya desainnya Di pojok sana juga ada tempat Yang spesial Yang bisa untuk makan Beberapa orang ya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Untuk 10 orang Ayo kita lihat ke sana Keren Coba lihat di samping saya Siapa yang dipeluk Ini keju Keju coba lihat Namanya padano cheese Padano cheese ini Lebih ke arah parmesan cheese Jadi Mereka tiap hari minggu Mengadakan Live Live cooking Live cooking itu menunjukkan Mereka membuat Sesar salat Dengan menggunakan keju ini Di dalamnya Coba lihat ke sini Intip ke dalamnya Keren sekali ini Lihat Keju sebesar gini Bisa dibayangkan ya Sepeluhan Keju sebesar ember Keren sekali Jadi di dalamnya ada banyak Keju-keju yang sudah dihancurkan Nah itu Potongannya masih besar-besar Dan hari minggu dimasak langsung Menjadi sesar-salat di dalamnya Oh iya Ini saya bawa Brosurnya Buat yang berminat Nah ini Jazz brunch Jazz brunch ini Every Sunday Ingat Harga ini adalah harga yang saya beritahukan Di tanggal Di bulan Maret lah Bulan Maret 2019 Jadi kalau satu kali kalian melihat video ini Sudah jauh dari bulan Maret 2019 Kemungkinan harganya sudah update ya Oke Jadi harganya Jazz brunch Every Sunday 11am To 2.30am Jadi dari jam 11 siang Sampai jam Setengah 3 Sore Menjalan sore Itu harganya 388.000 Plus-plus per person Dan ada live jazz music Dan free flow Beer Sama house wine Wow Di baliknya Ada business lunch Nah ini dia Selain untuk Kalau Kalau saya tadi terpikirnya Untuk arisan Untuk Sosialita Untuk hangout Sama teman-teman cewek Sebetulnya ini bisa juga Untuk business lunch Kapan-kapan saya rasanya Tertarik untuk mengajak teman-teman Buat bikin business lunch Di sini Business lunch You talk business We talk lunch Monday to Friday Ada 208.000 Per person Plus-plus ya 208.000 Plus-plus per person Plus-plus itu artinya Ditambahi 21% Tax and service Oke Nah sekarang kita Akan melanjutkan Melihat ke venue Yang lainnya Yang ada di lantai 2 Yaitu To online dining Oke Ikuti saya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati